Sebuah video viral memperlihatkan seorang pria mencoba membakar kantor DPRD dan KPU. Aksi ini terjadi di Kabupaten Munabarat atau Mubar, Sulawesi Tenggara. Diketahui pelaku merupakan seorang pria berusia 35 tahun bernama Uli. Ia tercatat sebagai warga desa Lapolea, Kecamatan Barangkah, Kabupaten Munabarat. Uli kini sudah dibawa ke rumah sakit jiwa oleh pihak kepolisian. Dalam rekaman terlihat Uli beraksi dengan penampilan rapi memakai kemeja. Saat berbicara pun dia tampak meyakinkan meski sejumlah petugas kepolisian tak berhenti tersenyum. Para petugas kepolisian menahan tawa lantaran Uli menjawab pertanyaannya dengan nyeleneh. Peristiwa percobaan pembakaran kantor DPRD ini terjadi pada Kamis 9 Juni 2022. Perbuatan yang dilakukan Uli sebelumnya sempat membuat geger masyarakat di dua kabupaten bertetangga tersebut. Dalam semalam, Uli nyaris saja membakar tiga kantor pemerintahan di Muna dan Munabarat. Di kantor DPRD Munabarat, dia membakar tiga kursi. Untungnya saja aksi tersebut bisa cepat diketahui sehingga api tidak membesar. Lalu dia mencoba membakar satu motor di depan kantor kelurahan Butung-Butung dengan menggunakan tisu. Dia juga nyaris membakar kantor KPU Mubar dengan menyulut sampah dengan api di samping kantor KPU. Kapolsekotobu Ibtu Arwan membenarkan pria tersebut merupakan pelaku pembakaran kantor DPRD dan KPU Mubar. Kini Uli telah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Kendari, sementara pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan dari RSJ. Sudah di rehab sedikit, tapi kursi tinggal sedikit, tinggal tiga biji saya lihat. Jadi kita bakar dulu supaya kita beli.